Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Perkenalkan nama bukuru Budwiqe Budwiqe akan mengajarkan kalian bahasa Arab Nah sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu Ila hadrati Nabi Al-Mustafa Rasulullah S.A.W Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi wa ahli baytihi l-kiram Wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wa ila Syekh Hasim Ash'ari Wa ila muassis ta'limiyah kebansari Wa asatidina wa talamidina wa walidina al-fatihah A'udu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Iyadina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an'amta alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Ghoiril ma'udubi alayhim Walau dholin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami dina Wa bi-muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzukni fahma Wa ja'alni min ibadika sholihin Amin Untuk pelajaran bahasa Arab kita hari ini Kelas 1 Yaitu tentang At-Ta'aruf Apa artinya At-Ta'aruf? At-Ta'aruf itu artinya Perkenalan Nah kita hari ini akan belajar tentang perkenalan Dimulai dari bu guru dulu ya Perkenalkan nama bu guru Bu Duike Rumahnya di Malang Mengajar bahasa Arab Seperti itu Nah untuk selanjutnya Kalian yang akan belajar untuk perkenalan dengan bahasa Arab Coba kita lihat Disitu gambarnya ada bu guru dan juga ada murid perempuan Bu gurunya berkata Sobahul hoir Sobahul hoir artinya Ucapan selamat pagi Muridnya menjawab Sobahul nur Artinya selamat pagi juga Jadi kalau bu guru bilang Sobahul hoir Kalian menjawabnya Sobahul nur Bisa ya? Coba sekali lagi Sobahul hoir Kalian menjawab apa? Pinter Sobahul nur Kemudian Kemudian bu gurunya bertanya Kaifah halukum Bagaimana kabar kalian? Muridnya menjawab Alhamdulillah Alhamdulillah Saya baik dan sehat Walafiat Walafiat Coba nanti ya Kalau sudah masuk sekolah Bu guru pasti menyapa kalian dengan sebutan yang tadi Yang sudah kita pelajari Coba sekali lagi Sobahul hoir Sobahul hoir Kalian menjawabnya Sobahul nur Kalau bu guru tanya lagi Kaifah halukum Kalian menjawabnya Alhamdulillah Anabi hoir Wa afiyah Bisa ya? Alhamdulillah Kita lanjut Nah disini ada dua anak Ada anak laki-laki dan juga anak perempuan Mereka sedang berkenalan Ahlan wa sahlan Yang perempuan menjawab Ahlan bika Apa sih bu artinya? Nah Ahlan wa sahlan Ini artinya selamat datang Kemudian dijawab Ahlan bika Artinya selamat datang juga Kemudian Mas Muka Mas Muka ini menanyakan nama Artinya siapa namamu? Kalau ditanya siapa namamu kalian jawab apa? Pinter nama kalian masing-masing ya Nah karena ini contoh Dia menjawabnya Ismi Ahmad Namaku Ahmad Ismi itu artinya namaku Jadi kalau bukuru tanya Misalnya di kelas Mas Muka Kalian menjawabnya Ismi Titik-titik Nah titik-titiknya itu diisi nama kalian masing-masing Misalnya Ismi Rohman Ismi Layla Ismi Adit Dan lain-lain ya Kemudian Ismuka Salim Ismuka Salim Artinya namamu Salim Kalau tadi ismi belakangnya ya artinya namaku Kalau ismuka belakangnya ka artinya namamu Kemudian Ismu H Naila Kalau di belakangnya H Ismu H Artinya namanya untuk perempuan Namanya Naila H itu untuk nya perempuan Kalau ismu Hu Hu Belakangnya Hu Berarti namanya untuk laki-laki Ismu Hu Rohman Namanya Rohman Buku uru ulangi Kalau ismuka belakangnya ka Itu artinya namamu Sedangkan ismu H Kalau belakangnya H panjang Namanya untuk perempuan Ismu H Naila Ismu H Siti Ismu H Khadijah Dan lain sebagainya Sedangkan ismu Hu Hu itu untuk nya ke orang laki-laki Ismu Hu Rohman Ismu Hu Muhammad Ismu Hu Ahmad Dan lain sebagainya Paham ya Paham ya anak-anak Alhamdulillah Nah coba kita baca dulu Mufrodatnya yang sudah kita pelajari tadi Bismillahirrohmanirrohim Ahlan 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 Bika Selamat datang juga Mas Muka Siapa namamu? Ismi Ahmad Namaku Ahmad Ismuka Salim Ismuka Salim Namamu Salim Ismuhu Rohman Namanya Rohman Ismu Hanaila Namanya Naila Alhamdulillah untuk pelajaran hari ini cukup sampai disini dulu Kalian pelajari lagi Jawaban dari ucapan selamat pagi Sama jawaban dari menanyakan kabar tadi Ya Bisa kok insya Allah di rumah bisa dihafalkan Jangan lupa tugas dari buku guru dikerjakan Semoga ilmu yang kalian dapat bisa bermanfaat bagi kita semua Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih